Setelah penangkapan Tikui, Ameng dan M, Baris Krim Mabes Polri dan Polda Jambi melakukan penelusuran lebih dalam atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tiga bersaudara, yaitu Tikui, Helen dan Ameng. Baris Krim Mabes Polri dan Polda Jambi saat ini masih menelusuri aset milik Tikui, Helen dan Ameng, tiga bersaudara yang merupakan bandar besar narkoba di wilayah Jambi. Selain melakukan penelusuran aset, pihak kepolisian juga masih melacak pelaku lain dalam jaringan Tikui ini. Kabit Huma Aspolda Jambi Kombes Polmulia Prianto pada Jumat 11 Oktober 2024 menyampaikan. Pengungkapan kasus jaringan narkoba ini merupakan atensi dari Kapolda Jambi, Irjan Rusti Hartono, setelah menerima laporan tentang peredaran narkoba termasuk maraknya Base Camp Narkoba di Jambi. Sebelumnya, di tahun 2023, sempat viral aksi umat-umat RT5 Kelurahan Rawasari yang menggerebek Base Camp Narkoba di Jambi. Dengan viralnya video tersebut, maka terungkap pelajarikan narkoba yang dipegang oleh Tikui, Helen dan Ameng. Kepolisian akan menjerat ketiganya dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kita ketahui bersama masyarakat, ini adalah komitmen dan atensi dari Bapak Kapolda Jambi. Beliau sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran personil Kapolda Jambi, komitmen beliau, atensi terkait masalah peredaran narkoba ini di Jambi. Kemarin sudah viral bagaimana peredaran narkoba di Jambi dan sekarang beliau ini kita buktikan, kita lakukan tindakan penegakan hukum supaya terkait dengan peredaran narkoba yang marak di Jambi ini, bisa segera selesai, bersih dan tidak ada lagi di Jambi. Bebas narkoba, bebas dari narkoba maksudnya ya, yang sekarang sedang kita lakukan upaya tersebut. Pak, para pelaku yang diamankan ini apa yang bertanggung jawab terkait base camp-base camp yang ada di Bapak Jambi? Ya, masih didalami peranan masing-masing. Masih didalami peranan masing-masing sejauh apa, berkait base camp dan lain-lain sebagainya. Masih didalami, masih berproses intinya, masih berproses. Pada prinsipnya, saat ini kita sudah mengambil langkah-langkah tindakan penegakan hukum tersebut terkait yusuf viral yang berkembang di masyarakat. Tiga orang itu pria semua, Pak? Mana? Tiga orang itu pria semua. Heri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.